Pemirsa pasca aksi teror dan ledakan yang terjadi di Sarinah, Jalan Tamerin, Jakarta Pusat, pengamanan di Jakarta malam tadi berangsur normal. Pengamanan di sejumlah kantor kerutan besar yang teratak di kawasan Tamerin tidak tampak berlebihan. Ledakan bom Kamis kemarin berlangsung di kawasan yang strategis. Ledakan terjadi dekat Pusat Perbelanjaan Sarinah, juga di gerai Starbucks, yang letaknya di antara sejumlah perkantoran. Selain kantor perwakilan PBB di Jakarta, di kawasan itu juga terdapat kantor kerutaan besar negara sahabat. Pasca aksi teror yang terjadi pada Kamis siang, kondisi di lokasi kejadian kembali normal. Tidak ada pengamanan yang ketat di kawasan tersebut. Tidak nampak juga penjagaan ketat di kantor sejumlah kerutaan besar negara sahabat yang berada di wilayah itu. Namun pagar kawat perduri masih terpasang di sejumlah ruas jalan yang berada dekat kantor kerutaan besar di kawasan tersebut, seperti kerutaan Jepang, Jerman, serta Perancis.